Jeko dimiliki oleh Johnny Andrean, seorang pemilik jaringan Britalk di Indonesia. Jeko dilahami dari Donut USA. Johnny yang sering melakukan perjalanan bisnis ke USA, mendapatkan kesempatan menikmati berbagai jenis Donut yang rasa dan keunikan yang berbeda. Pada mulanya, ia ingin membeli warah laba suatu jaringan pemasaran Donut USA. Tetapi, ia mendapatkan beberapa keterbatasan pada produknya. Keterbatasan itu ada pada bahan baku dan kelemahan dalam pengendalian kualitas. Jadi, dengan demikian, Johnny memutuskan untuk mengembangkan produksi Donutnya sendiri, tanpa harus membeli Frenchies Donut dari USA. Ia memilih untuk menghasilkan bentuk dan rasa Donut yang sempurna sebagaimana yang pernah ia coba di USA, dengan memfokuskan secara khusus pada mutu bahan baku dan proses produksi. Sekembali ke Indonesia, ia kemudian mengembangkan sebuah gerai toko Donut dengan konsep, bentuk, dan rasa yang mirip dengan gerai Donut USA. Johnny sejauh ini telah mengamati bahwa tidak ada satupun gerai Donut di Indonesia yang mempunyai konsep dapur terbuka, karenanya ia memulainya di Jekow. Maka, selain mempunyai rasa yang berbeda, konsep toko juga dibuat sebagai dapur terbuka, sehingga konsumen-konsumen dapat melihat berbagai aktrasi dalam pembuatan Donut, dari mencampurkan bahan-bahan sampai menjadi Donut siap dijual. Donut Jekow dibuat menggunakan mesin-mesin, baik saat mencampurkan bahan-bahan, memasak, dan membuat topping Donut. Satu-satunya tenaga manusia yang dilibatkan hanya pada saat mencetakan Donut, yang juga menggunakan alat bantu cetakan. Semua mesin yang digunakan sepenuhnya diimpor dari USA, begitu juga dengan bahan-bahan dasar. Lebih dari 50% diimpor dari luar negeri, seperti coklat yang diimpor dari Belgia, dan susu dari Selandia Baru. Juga untuk minuman, bahan-bahannya kebanyakan diimpor juga. Sebagian kopi bubuk diimpor dari Italia dan Costa Rica. Berdasarkan semua inilah, Jekow diposisikan sebagai produk bermutu premium di pasaran Donut Indonesia. Sebagian pihak mungkin berpendapat bahwa logo Jekow memiliki kemiripan dengan logo Starbucks. Tetapi, jika diperhatikan dengan teliti, itu berbeda. Bentuk bulatnya boleh jadi sama, tapi itu bukanlah sebuah trademark. Jekow Donut NKV menggunakan simbol burung merak pada logo mereka. Merak ini menyimbolkan keindahan, kerapihan, kelembutan, dan keabadian. Johnny membutuhkan 3 tahun sebelum meluncurkan Jekow Donut NKV ke pasar Indonesia. 3 tahun digunakannya untuk mempersiapkan standar dan prosedur produksi. Pemilihan bahan baku memperbaiki mutu dan proses produksi-produksi, serta operasional bisnis. Bagaimanapun, Jekow telah hadir di pasar Indonesia. Toko yang pertama dibuka di Super Mall Kawarachi, Tangerang pada tanggal 26 Juni 2005. Jekow Donut NKV di Indonesia semuanya dikendalikan dan dimiliki oleh Johnny sendiri. Sedangkan toko-toko di luar negeri diwaralabakan, yang mana kita mengetahui bahwa waralaba Jekow Donut NKV Singapura dimiliki oleh kelompok beretol. Nah, itulah kisah dari berdirinya Jekow Donut NKV. Oke lah, segitu dulu ya. Seperti biasa, jangan lupa tidur ya.